Halo teman-teman, welcome back to channel BLK Maripaduk Kembali kita akan mereview produk original lagi ya Produk SNI tentunya, yaitu speaker Nico Thunder Tipe Thunder kali ini teman-teman Berdayakan 105W Oke teman-teman yang penasaran Sebelum kita buka dan kita tes suaranya Kita akan baca terus space-space yang terdapat pada kotaknya ini teman-teman Jadi untuk teman-teman baru bergabung Ataupun yang lagi menonton channel ini Belum menekan tombol subscribe, aktifkan dulu teman-teman Tekan dulu tombol subscribe, aktifkan loncengnya Dan di-like juga supaya kita lebih semangat berkarya Oke teman-teman, langsung aja kita Lihat ya, setilas kita lihat Ini adalah ukuran kotaknya Yaitu Nico Thunder Nico Thunder, 105W SNI Nico nyalakan bass low Oke teman-teman, ini ada Bench length juga teman-teman Dan di bawahnya Karaoke dan Bluetooth Kita lihat, di samping sebelah kiri kosong ya Oke, ada tulisan yang akan kita baca teman-teman langsung Bassnya powerful Dan desainnya modern Raker sejati pakainya Ya, speaker Nico Slang Oke, ada tertanda slang juga Dan kita lihat di bagian samping kiri Ada spesifikasi ya Oke teman-teman, kita baca dulu spesifikasi Supaya teman-teman gak gagal paham ya Untuk itu simak terus videonya sampai habis Supaya tidak menyesal ketika membeli sebuah produk Bluetooth karaoke Remote USB SD card All cable radio LED display Spesifikasi teman-teman ya Ukuran produk 300 mm x 200 mm x 320 mm Ukuran kemasan 389 mm x 235 mm x 490 mm Berat bersih 6,4 kg Berat kotor 7 kg Isi satu pisis Tegangan 220V sampai 240V Frekuensi 50-60Hz Daya 105W Nores Perintak Dan nomor seri Tanggal produksi Dan ini Diproduksi oleh Niko Elektronik Indonesia Jalan Raya Semarang Demak Kilometer 7 Oke teman-teman Ini adalah Niko Thunder teman-teman ya Ini adalah gambar dari luar Bahwa potongan speaker-nya keren kayak gini teman-teman ya Desainnya modern Dan bass-nya powerful Kata Ben Slang Oke teman-teman Kita langsung buka ya Ketika teman-teman membeli ini Dan membuka bagian atas Inilah tampilan pertama ketika Ini terlihat ada stereo pom Untuk pelindung dari speaker-nya Kita cabut dulu Oke teman-teman Karena kita menggunakan satu HP Jadi kita banyak skip-skipnya ya Dan ini ada treble-nya Treble-nya sepasang Atau tempatnya kiri-kanan Anaknya Kalau bahasa di daerah saya itu Dia bilang speaker dengan anak Karena ini terkenal suaranya Ya sinkron teman-teman Atau suaranya journey Jadi banyak peminat speaker Yang kayak gini Daripada speaker yang satu Atau mono Ini adalah Spekernya utamanya Atau woofer utamanya Yang akan kita angkat dulu Dan kita skip dulu Karena kita menggunakan satu handphone Dan sangat sulit Kalau mengangkatnya Karena lumayan berat juga Ini ada jack-out Satu pieces Teman-teman ya Jack-out Jack-21 Bisa teman-teman gunakan ke laptop Ataupun gunakan ke handphone Ke MP3 juga bisa Kita angkat dulu teman-teman Pokoknya di subscribe ya Belum subscribe ya Terima kasih telah subscribe Semoga rezeki lancar Dan panjang umur Oke teman-teman ya Spekernya sudah kita angkat Kita keluarkan Itu ada Sebuah buku panduan Atau buku petunjuk Dan juga ada kartu garansi Yang kita taruh disini aja Ini bungkus spekernya tadi Jadi udah kosong ya Tidak ada apa-apa lagi Dan sini ada remote control Satu piece ya Kita masukin aja sini Karena kita akan Ngetes Apa aja fitur-fitur Spekernya secara langsung Jack-21 juga Kita masukin kotak lagi Dan plastik Ribble-nya Kita masukin kotak juga Oke teman-teman Kita langsung coba lihat Tampilan visual Dari spekernya Kayak mana Dan nanti akan kita coba Suaranya Bass-nya Apakah benar powerful Apakah cuma Dikatakan Bench-link saja Oke Kita buktikan semua Pokoknya teman-teman Disubscribe dulu Disubscribe dulu Dislike channel ini Kalau Suka ya Pokoknya Disubscribe teman-teman ya Supaya kita lebih semangat Lagi berkerja Mohon bantuan Dukungan dan support Dari teman-teman sekalian Supaya kita lebih Banyak lagi Meriview-review kontennya Yang akan kita Upload ke youtube Dengan tujuan Supaya teman-teman Tidak salah beli produk Oke teman-teman Ini spekernya Kita coba Susun dulu ya Sebentar Oke ini dia teman-teman Teman-teman ya Ini ada sepasang Tribelnya ya Kiri kanan Dan ini ada Bekas lem Atau tepatnya Bekas stiker Slank tadi ya Karena saya penasaran Apakah yang ditutup ini Saya pikir Pecah atau apa Dan ternyata Itu cuma stiker aja Teman-teman ya Karena disini juga Mentuk Atau cuma seni aja Tidak ada Lobang Tidak tembus teman-teman Di bagian Lobangnya Sama ini juga Tapi disini Tidak ada Stikernya Cuma yang satu Ini aja Dan ini teman-teman ya Spekernya Keren kan Niko Thunder Teman-teman Niko Thunder 105W Produk S&E Ini lobang bas Atau tempatnya Pembuangan angin bas Kita coba lihat ya Lihat fitur-fiturnya Oke Nanti kita coba Review yang lain Kita coba lihat Tampilan depan dulu Tampilan depan Dari speaker Niko Thunder Di bagian sini Ada LED display LED display Teman-teman ya Dan di bagian kanan Disini ada Tribel Yang teman-teman Bisa setel sendiri Bagian kiri Ada bass Bisa teman-teman Setel juga Sesuai sama selera Dan disini Ada scan Atau pause Ataupun scan Untuk mencari Frekuensi Atau gelombang radio Dan ini Tombol next Ini mood Ini eki Dan ini Tombol flip Ada mode disini Jadi bisa teman-teman Ganti Mau bluetooth Mau radio Bisa Teman-teman Setel sendiri Dan ini ada Volume utama Tempatnya Volume utama Jadi teman-teman Untuk mengecilkan Mengeraskannya Di sini Ini ada Mic 1 dan Mic 2 Jadi ini bisa Dua mic masuk Sekaligus ya Bisa menggunakan Mic abad Ataupun mic wireless Yang alatnya Yang dicolok sini Dan ini ada USB USB atau Play disk Dan sini ada SD Tempat memory besar Ini lubang bassnya Dan tampilannya itu Timbul-timbul Teman-teman Jadi 3D Keren sekali Teman-teman ya Model depannya bagus Dan ini ada Stiker Lagi Stiker Yang Menyala-nyala Yang berwarna Kita lihat bagian belakang Lagi teman-teman Oke Kita turunin dulu Ini Coba kita lihat Bagian belakang Dari speaker Nico Thunder Ini bagaimana Oke Dan ini dia Teman-teman Bagian belakang Di atas Bagian atas Ini ada Merah putih Untuk Jack Merah putih Kalau mau input Ataupun Tepatnya Menggunakan Jack 21 Langsung colok ke hp Tapi ini udah bluetooth Jadi gak perlu lagi Ataupun Bisa juga Disambung dengan Laptop ya Menggunakan Jack 22 Bisa 21 juga Ataupun ke Telepisi Juga bisa Menggunakan Jack 22 Dan di bagian bawah Ini untuk Tribble Teman-teman Jadi Salah satu Tribble ini Dicolok ke Salah satu Bagian bawah ini Ini yang kiri Dan satu lagi Yang Di Kanannya Jadi Dia Menggunakan Bagian bawah ini Kalau untuk Membunyikan Tribblenya Kayak gini Ini akan Menyala Dan di bagian Baksa ini adalah Saklar Ataupun Tombol Power Untuk Menghidupkan Atau Mematikan Daya Dari speaker Ini Ini ada Tempat colok Ke listrik Oke teman-teman Atasnya polos Dan di Paling bawah Bagian bawah Sebeker ini Terdapat Empat Karit Karitnya Setebal Dua Senti Untuk Melindungi Dari Lantai Ataupun Dari Alasnya Oke teman-teman Tanpa Menunggu Lama Langsung Aja Kita Coba Tes Pukulan Basnya Apakah Benar Basnya Powerful Seperti kata Sleng Oke Kita akan Langsung Tes Performa Basnya Untuk Teman-teman Yang baru Bergabung Yang belum Subscribe Terima kasih Yang telah Subscribe Dan Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Oke Kita Tes Langsung Oke Teman-teman Semua bagian Sudah terpasang Ini Sudah terpasang Dengan Baik Dan Speaker Ini Sudah Kita Sambung Dengan Liseric Kabel Kita Langsung On On Aux Note Aux Ini Bukan Mode Bluetooth Jadi Kita Ubah Dulu Mode Bluetooth Bluetooth Note Pas Sesuai Sama Yang Mau Kita Coba Dengan Menggunakan Media Bluetooth Langsung Kita Coba Buka HP Satu Lagi Kita Sambungkan Nama Perangkatnya Yaitu Nico Thunder Oke Kita Sanding Dulu Sanding Teng-teng Itu Adalah Suara Kalau Dia Sudah Berhasil Langsung Kita Buka Youtube Buka Youtube Di Belkam Rivaldo Welcome 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 Rivaldo Oke Remy Teriming Oke Raming Welcome langsung di subscribe, langsung di subscribe kita langsung coba lihat suaranya semantap mana oke sudah pol dan spekernya langsung kita putar wow bersih sekali suaranya bersih wow mantap bagus sekali oke nyala semua ya dari kanan nyala semua anginnya bersih sekali bersih Niko Thunder benar nyalakan bus slow bersama Niko Thunder benar kata sling dan terbukti bus powerful temen-temen langsung subscribe sangat bagus wow wow selamat menikmati terima kasih temen temen sekian dari saya Eric bareng大 wabarakatuh consegue Apalagi di channel di video kita berikutnya ya.